Saya ingin mengajak tempatkan Quran sebagai pendapatan hidup. Dan la waibafi jangan ragu, kalau ragu gak dapet nanti. Jangan ragu, ya apa yang mau diragukan? Qurannya ada, musabnya ada, rasulnya dibuktikan dengan sejarah ada, umatnya ada, orang suksesnya ada, peninggalannya ada sampai sekarang. Dan orang-orang yang mengambil manfaat dari Quran sukses sampai hari ini. Mau ibadahnya, akhlaknya, perilakunya, sukses. Nah ada di antara ayat Quran itu, yang sifat pedomannya menampilkan perumpamaan. Ada yang mencontohkan cara berpikir dengan lalat misalnya. Seperti Quran surah ke 22 ayat 73. Paling kanan sebelah atas, halaman 341 di Musab. Ya ayyukannasuburibamathalunfaslami'ulah. Ada yang katanya? Hei semua manusia, kata Allah aku contohkan kau cara berpikir yang logis. Jadi kalau orang ngaji Qur'annya benar, logikanya pasti akan terangkat. Terasah. Gak ada orang Islam yang ngajinya benar yang logikanya lemah. Kuat logikanya. Bisa mencerna sesuatu dengan cepat. Ya? Kata Allah, bagaimana kamu bisa menuhankan sesuatu yang lebih lemah dari kamu sendiri. Bahkan menyingkap lalat pun, menyingkap lalat pun yang hingga padanya, itu tak mampu. Ya? Mencipta lalat apalagi. Quran ingin mengatakan begini. Secara logika, maaf ya. Antara Tuhan dengan makhluk harus sama atau beda? Sama atau beda? Jadi tidak boleh ada satu sifat pun di makhluk melekat kepada Tuhan dengan cara yang sama. Tidak boleh ya? Dengan sifat yang serupa. Gak boleh ya? Maka cuma ada di Quran kalimat, Gak boleh ada sifat yang sama sedikit pun antara khalik dengan makhluk. Jadi maaf. Kalau Tuhan kuat, maka makhluk harus lebih lemah ya? Gak boleh kan makhluk lebih kuat daripada Tuhan? Halo? Harus beda ya? Baik. Kalau Tuhannya misalnya. Maaf. Kalau manusia berpasangan, maka Tuhan berpasangan tidak? Tidak. Kenapa? Karena harus beda. Kalau sama, berarti ada potensi makhluk bisa menjadi Tuhan. Jelas? Kalau manusia melahirkan, Tuhan boleh melahirkan? Kalau manusia dilahirkan, Tuhan boleh hasil kelahiran? Tidak. Karena harus beda. Kalau sama, berarti ada potensi makhluk jadi Tuhan. Nah, di antara logika ayat ini, kalau manusianya itu punya kekuatan, maka Tuhan harus lebih kuat. Tidak boleh yang dipertuhankan lebih lemah dibandingkan makhluknya. Contohnya bagaimana? Kok bisa, kata Allah? Ini di era Nabi ya. Jangan dibawa ke suasana sekarang ya. Saya contoh di era Nabi. Ada yang menyembah patung. Patungnya dibikin sendiri. Jadi yang bikin patung, kok bisa menyembah yang dibikinnya? Kayak nggak? Ini kata Quran lebih nggak masuk akal lagi. Ini Anda bikin sesuatu. Misal, Anda bikin spidol. Ini kan spidol bikinan Anda. Anda lebih kuat dibanding spidol. Diajak ngobrol nggak bisa. Ada tinggap nggak bisa di, apa bahasa Jepang itu, dikembah, ya. Nggak bisa kemudian diusir. Nggak bisa diajak bicara. Nggak bisa mendatangkan Mas Lahat sendiri. Nggak bisa mendatangkan Mas Lahat sendiri. Kok bisa Anda yang bikin, Anda yang menyembah. Jadi oleh Quran kita diajak berpikir. Inilah perumpamaan salah satunya tentang Lala. Contoh lagi. Tau nyamuk? Halo, tau nyamuk? Tau. Oeng, 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 oeng. Kumpul, sedot, 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 sedot. Udah banyak darahnya disedot. Apa yang terjadi? Mati. Kata Quran, ada orang itu yang seperti nyamuk hidupnya. Berangkat gelap, pulang gelap. Oeng, 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 oeng. Kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Kumpulin, makan, 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 makan. Kumpulin, makan, 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 minum, pakai pakaian. Mati. Ada yang begitu? Maka turunlah perumpamaan tentang nyamuk. Jangan seperti nyamuk. Yang hidupnya hanya menyodot darah ditampilkan. Cari untuk kenyang saja setelah itu mati. Tidak punya persiapan bekal selanjutnya. Anda manusia, Anda bukan hewan. Bedanya hewan dengan manusia. Manusia punya akal, sehingga dengan akalnya bisa merencanakan visi jangka panjang. Hewan tidak begitu. Halo, jelas? Tahu unta? Yang benar. Tahu unta? Kakinya berapa? Empat. Berarti belum tahu unta. Tahu unta? Kakinya berapa? Empat. Belum tahu unta. Terakhir. Tahu unta? Kakinya berapa? Empat. Kok jadi dua? Berarti betul-betul enggak tahu unta? Terus saya tanya lagi, enggak ada kakinya gitu ya. Makanya kenapa ada perumpamaan tentang unta? Dan menariknya begini. Ketika diminta meriset unta, kalimatnya ibil. Tapi untanya Nabi Saleh pakai naqah. Tapi kalau menginalogikan unta masuk ke lubang jarum pakai jamal. Kok bisa? Berbeda-beda namanya. Ternyata ibil itu unta umum. Nakhah unta betina. Jamal unta jantan. Jadi kalau ada yang namanya jamal. Artinya ganteng. Ingat, ada alifnya. Jamal. Itu artinya ganteng. Indah. Tapi kalau pendek. Jamalun unta jantan. Hati-hati kalau umrah ya. Misalnya anda namanya jamal. Umrah ditulis di visanya pendek. Jamalun. Itu begitu masuk imigrasi Saudi, ntar petugasnya bingung. Nah. Jamal unta jantan. Kalau unta sudah mulai. Fokus. Membawa beban. Ada beban di pundaknya. Itu berubah namanya menjadi ba'ir. Apa namanya? Lihat sini. Unta secara umum ibil. Saya pernah ngaji tafsir. Dengan beberapa mahasiswa. Mereka ngaji dengan saya di Tripoli. Lalu saya ajak praktek tafsir tentang hewan ke kebun binatang. Disering saya kisahkan kisah ini. Ya sebentar ya. Saya ajak kemarin anak-anak SD dari AIS ke kebun binatang di Bandung. Supaya riset juga. Coba yang di Tripoli. Saya bagi kelompok berdasar hewan dalam Quran. Kelompok unta. Konsultasi pada pawang. Tanyakan. Ternyata menurut keterangan pawangnya. Dan ini benar. Unta ini kakinya bukan empat tapi dua. Yang depan tangannya. Yang belakang dua kakinya. Menariknya. Satu. Kaitan dengan kaki ini. Ini riset. Kaitan dengan kaki. Kalau dia tidak membawa beban. Maka kalau dia ingin duduk. Apa yang dia lakukan? Dia akan mendahulukan yang depannya dulu. Seperti ini. Baru kemudian yang belakang kakinya. Tapi kalau dia membawa beban. Maka dia akan mendahulukan belakangnya kakinya. Baru kemudian depannya. Kenapa ini penting untuk diketahui? Karena nanti dalam hadis tentang sholat. Dari tidak akan kesujud. Ada dua keterangan. Masih ingat hadisnya? Yang hadis riwayat Wa'il bin Hujur. Terdapat dalam Sunan Abu Daud. Nomor hadis 838. Paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Nabi menyampaikan. Al-Qamakala Rasulullah S.A.W. Maka dahulukan lututnya sebelum telapak tangannya. Kalau anda baca hadis ini. Maka yang didahulukan lutut. Bukan telapak tangan. Tapi kalau anda baca nomor hadis 840. Dari sahabat Abu Hurairah. Di kitab yang sama. Hadisnya berbunyi demikian. Al-Qamakala Rasulullah S.A.W. Baru lutut. Yang baca dari Wa'il bin Hujur. Dia dahulukan lutut. Baru kemudian telapak tangan. Tapi kalau dia membaca dua-duanya. Nggak tahu ilmunya. Dia akan katakan. Ini kontradiktif. Di mana yang didahulukan? Nanti banyak sekali. Dan menariknya. Nanti akan banyak diterjemahkan. Dalam dunia pengetahuan. Nah ini metodenya. Bagi orang beriman. Seperti itulah dia berinteraksi. Dengan perumpamaan dalam Quran. Maka insan beriman itu ketika ada perumpamaan. Sudah tahu imannya membimbing dia. Ini pedoman dari Allah. Hak itu kebenaran mutlak. Tidak ada alternatifnya. Di orang beriman ketika ngaji Quran. Cara mengajinya beda. Tergantung tingkat imannya. Kalau masih tipis-tipis. Masih standar. Masih mulai. Itu ngaji biasa. Baca perbahnya. Dapat pahala. Kalau sudah meningkat. Begitu dia baca Quran. Yang dia dapatkan perdoaannya. Dan semakin dia senang mengkaji. Kadang-kadang begini. Anda buka mushaf. Sedang punya masalah. Itu bisa terjadi. Begitu dibuka. Ayatnya sesuai dengan keperluan Anda. Bisa jadi begitu. Itulah budaya. Maka cara kita berinteraksi dengan Quran. Kata Allah. Gunakan imannya. Dan posisikan setiap surat. Bahkan saat baca pun. Posisikan ayat itu untuk Anda. Makanya nanti para ulama membuat bab namanya. Fadha ilul Quran. Keutamaan ayat-ayat Quran secara tematik. Kalau sedang sedih. Ayatnya apa? Kalau sedang mengandung. Ayatnya apa? Kalau sedang merawat anak-anak. Tuntunannya apa? Ibu. Bu. Ya. Ui. Sudah berapa lama jadi ibu? Pernah enggak mengeluarkan ayat-ayat Quran. Tuntunan menjadi ibu? Katanya ingin menjadi ibu yang solehah. Tapi kenapa panduan solehahnya tidak pernah dikeluarkan? Untuk diamalkan. Makanya kalau ibu bikin pengajian. Materinya enggak usah tinggi-tinggi. Fiki jihad. Fiki ekonomi. Enggak usah tinggi-tinggi. Ibu dalam Al-Quran. Turunkan ayatnya. Kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada empat istri? Antum diam aja dulu. Saya mau ke ibu. Diam aja. Enggak usah komen Antum. Udah. Diam. Kenapa diizinkan menikah lebih daripada empat istri? Karena ternyata risetnya. Semua istri Rasulullah itu mewakili semua karakter perempuan di muka kamu. Silahkan ngaji. Dan anda pulang ke rumah. Cek. Temukan. Kira-kira istri anda mirip siapa karakternya? Nanti ada yang seperti Sayyida Aisyah. Gemarnya belajar. Pengennya ikut aja pengajian kemana-mana. Ngurumuskan. Bikin rangkuman. Izin sama suami. Ada yang begitu. Supaya terjaga. Bagaimana caranya nanti? Ada rumusnya. Ada yang seperti Sayyida. Saudah binti Zam'ah. Walaupun sepuh senangnya masak. Menu yang baru. Masak. Dia. Bikin menu-menu yang enak. Yang baru. Menjamu suami. Makanya Nabi kalau pulang. Karena namanya Sayyida Saudah binti Zam'ah. Sedang bikin adonan itu bisa main-main. Diambil adonannya. Ya. Kemudian ditempelkan di kening beliau. Sambil bercanda. Sambil senyum. Itu usia sudah sepuh. Ada yang senang fashion. Seperti Sayyida Zainab. Tampilannya indah. Tampilannya indah, kelihatan, nyaman. Untuk siapa? Suaminya. Bukan untuk di upload di Instagram. Facebook. Tapi fashion itu ada. Artinya ada kecenderungan perempuan. Terus menang fashion. Ada. Dan di Quran ada ayat-ayatnya. Ada ayat-ayatnya. Seperti Quran surah ketujuh misalnya. Ayat 26 sampai 27. Ya bani adama la yafkinannakum syaitanuh. Ya. Kama akhraja abawaikum in lajana. Sampai ke kalimat apa? Silahkan cari fashion yang bagus. Ya. Allah turunkan model-model fashion untuk menutup aurat. Dan silahkan tampil dengan indah. Bukan dibuka. Ditutup. Ya ini bikin pameran pakaian malah dibuka. Ya beda fitrahnya. Kalau hewan terbuka. Kalau manusia tertutup. Makanya hewan gak senang ditutup. Pulang dari sini. Anda punya kucing. Kasih baju tuh kucing. Kasih piyama. Pasti gak akan betah. Karena fitrahnya dibuka. Tuh Delman kuda. Saya pernah lihat tuh kuda. Jalan-jalan gitu kan. Keliling-keliling tuh. Dulu dekat gas ibu. Ada dekat kekebun binatang. Saya belum pernah lihat kuda pakai celana. Dia senang aja keliling. Dia lihat orang senyum. Padahal terbuka. Manusia tidak tertutup. Makanya kalau ingin berlomba menata busana. Kalau ingin dibuka. Jangan berlomba dengan binatang. Gak akan menang. Tutup. Nah ini contohnya bu. Contohnya. Nah sebaliknya nanti. Di laki-laki. Melekat pada nabi. Antup profesinya apa. Sebagai ayah ada. Anak ada. Bapak ada. Kakek ada. Kemudian pemimpin ada. Pedagang. Pengusaha. Nabi melakukan itu. Koordinator. Iya. Menggembala kambing. Iya. Dari usaha yang paling sederhana. Sampai yang paling kompleks. Nabi lakukan. Turunannya dimana? Hadis. Nah ada orang. Yang tidak memfungsikan imannya. Dia melihat Quran. Dia sudah bacaan saja. Kadang-kadang mau baca-baca. Mau tidak-tidak. Dan ada yang lebih parah. Dia tidak ingin. Mendapatkan Quran sebagai panduan. Hanya memosisikan sebagai produk budaya tersebatan. Maka semua yang dibaca di Quran. Tidak dipahami sebagai panduan. Kadang-kadang. Hanya menjadi amunisi untuk berdebat saja. Nah itulah di ujungnya. Wama yudhillu bihi illal fasiqin. Tidak ada yang memosisikan Al-Quran. Kecuali hanya sebagai sumber-sumber perdebatan. Sumber-sumber olokan. Ada sekarang yang mengolok-olok Quran? Ada yang mengolok-olok syariat? Ada yang mengatakan Al-Quran produk budaya. Tidak mendapatkan apapun dari Quran-nya. Siapa tipikal orang demikian? Ini yang kita keluarkan pedomannya. Bukan untuk menunjuk satu dua orang. Tidak boleh begitu. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Sehingga tak mampu menangkap Quran sebagai pedoman. Itu poinnya. Jangan sampai jumpa di video ini. Selamat menunjukkan. Selamat menikmati. Terima kasih.